Kayaknya sih Rasman memang menghindar dari panggilan gitu ya bahwa dia alasannya selalu sibuk dan sibuk padahal dia menghindar jadi pas panggilan dia pergi ke luar kota Nanti pas gak ada panggilan dia datang ke Jakarta begitu aja terus tapi ya gak apa-apa berarti kan kalau menunggu panggilan ketiga Apas Rasman ketika berhadapan dengan Nikita Mirzani di posisi berlawanan secara hukum pengacara Faril Bagideh dan Nikita Mirzani melindungi putrinya Loli Ya kini trik dan tipu muslihat licik Rasman dibongkar oleh banyak rival-rivalnya terutama Evie yang pernah menjadi kliennya Saya tidak ada damai kalau tuh kasus saya memang tidak akan ada damai lagi gitu ya kalau untuk memaafkan saya yakin saya sudah memaafkan dari awal Tapi ini biar jadi pembelajaran juga buat dia ya supaya tidak ada lagi korban-korban lain Jadi kepada memang sudah waktunya kali ya sudah waktunya dia terbongkar segala bentuk kita kembali lagi kepada niat ya apa yang dia lakukan mungkin dari awal Niatnya memang diduga hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang mempunyai masalah Saya sih berpikirannya seperti itu ya karena kalau lihat dari tanggung jawab dia kepada orang-orang yang sudah mempunyai kuasa kepada dia Dia hampir di semua perkara kan kalah katanya ya dan dia juga tidak pernah beracara kalau pernah beracara kan tau mas Itu berarti kan memang secara kualitas smartphone dia masih kita dipertanyakan gitu Bu Evi sengaja membongkar kedok Rasman Arif Nasution yang biasanya meloroti Kliennya dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak rasional Tetapi bagi orang bermasalah hukum tentu hal tersebut terkadang membuat mereka panik sehingga apa yang dipinta ya kadang nyeloneh dari Rasman dituruti Ya saat bersetegang dengan Nikita Mirzani inilah Saat Rasman lagi viral-viralnya Bu Evi muncul untuk melanjutkan kasusnya dan membongkar kedok siapa Rasman sesungguhnya Oke jadi dia minta ibu untuk menulis bahwa Minta uang supaya nanti suratnya dibawa ke keluarga ibu Katanya 500 juta itu untuk apa? Untuk diserahkan kepada Mabes Polri Untuk diserahkan Mabes Polri? Kan ibu? Kan saya bilang, loh kasus saya itu kan di KPK Di KPK bukan tahanan polisi Ya apa urusannya dengan Mabes Polri gitu kan Benar saya juga berpikir logika yang sama ya Dibilang udah Ini saya katanya Saya minta maaf Minta maaf dia? Berarti dia mengakui kesalahannya? Ya mengakui Masih ada WhatsApp ibu? Ada Masih ada ya? Kemudian bilang bahwa saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya Dengan bapak, membantu saya dan bapak Tepat pada waktunya Karena saya diamkan aja gitu Saya akan mengembalikan uang yang ibu tuntut Tapi saya punya uangnya 800 juta Oh dia punya uang 800 juta Dia mau ngembalikin Artinya dia udah ngakui salah Minta maaf bro ya Dia mengakui kesalahannya tuh Oke Musuh-musuh yang merasa dikecewakan Baik sebagai klien atau penambil setegang dengan Rasman Arif Nasyutian muncul satu persatu Rupanya kesempatan mereka saat Rasman berhadapan dengan Nikita Mirzani adalah peluang Dimana sepak terjang Rasman menjadi perhatian publik Dan tentunya hal viral itu akan selalu mendapatkan prioritas untuk segera diselesaikan Dan termasuk juga ketika Alvin Lim membongkar kedok Rasman Hal tersebut tentunya membuat Rasman semakin terdesak Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya Apakah pencemaran rambah baik Atau kedugaan perjinan Atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya Jadi bisa aja dia lakukan barter Yaudah polisi saya bantu nih dari orang luar ya kan Supaya menambah suara pro ke polisi lah gitu Tapi tolong saya punya kasus dibantu Jadi Bung Rasman beberapa waktu yang lalu pernah menghubungi saya Bahkan meminta saya untuk ikut membantu kepolisian Jadi maksudnya istilahnya jadi tim horonya juga lah Jangan cuma Rasman sendirilah gitu ya Dan saya bisa meminta apalah yang saya mau gitu ya Tapi kalau menurut saya itu melawan hati nurani saya pak Tapi saya tahu dia ada motif Apa motifnya? Dia kan ada dilaporin polisi Dan itu ada barter saling tutup Dan saya punya buktinya Jadi kalau kepolisian mau minta buktinya saya kasih Penetisa yang banyak bertanya Sampai kapan Rasman Arief Nasirton ini akan kebalah hukum Sampai kapan ia akan bertahan Sedangkan para rivalnya Baik itu dari kliennya yang merasa tidak terima Merasa diploroti Orang yang merasa tertipu Ataupun orang yang bersinggungkan hukum seperti ini Kita Mirzani telah membawa Rasman Kerana laporan Kerana hukum Jerat hukum yang ia dapatkan tentunya Akan setimpal dengan apa yang ia lakukan Andinya Rasman biasanya membawa bini dan anaknya untuk berlindung Atau alih-alih berlindung Ia kabur ke negeri jiran Malaysia Kuala Lumpur ataupun Batam Untuk menghindari panggilan media Hal tersebut tentu menarik sekali Untuk dibahas dan diikuti di tengah boomingnya Kasus Laura Mirzani Putri ini kita Mirzani Melawan Fadil Bajide Yang akan dilakukan pemanggilan hari ini Jam 2 Kita semua pada penasaran dan menunggu bagaimana Kelanjutan Apa yang dikuasakan kepada Rasman ini Sebagai kuasa hukumnya Yang mana seringkali Ia Petantang Petenteng Ya Menjadi mengaku-ngaku Sebagai pengacara Prabowo Ataupun Jokowi Itu hanya trik dia saja Rasman jangan lupa Dia masih keusahaan ke DGK Atas laporan saya Jangan lupa Yang paling penting adalah Saya bilang tadi Kalau dia PSK Kita sabut SK dan KPN Semua orang udah tau dia lah Dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Polda Terkait menyebarkan hasil USG Data pribadi Laura Seperti apa mungkin Halo Yang jelas Halo Rasman Kau jadi makin tersangka Di kejaksana 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 DKI Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa Mudah-mudahan Itu Itu Yang saya harapkan dalam waktu dekat Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa Segera di pengadilan negeri Mudah-mudahan kasus segera limpah Kenapa Karena Saya menduga Adanya Dugaan Kriminalisasi Pemaksaan Status persangka Terhadap saya Dan Saya ingatkan Kalau Saya sampai bermasalah Di sisi lain Rasman yang seakan Ponga Dan So-soan Ternyata dia juga Takut untuk Dijebloskan Kebalik jeruji besi Sehingga Ketika dia dipanggil oleh Pihak Kepolisian Ia seakan Seakan-akan Pura-pura Kabur Ke negeri orang Dan Tentu yang paling menarik adalah Sentilan yang dilontarkan oleh Hotman Paris Hutapea Yang mengatakan bahwa Rasman itu cemen Karena akun Instagramnya saja Komentarnya dikunci Hal tersebut tentu Karena dia tidak ingin Dicipir Atau dikomentari Negatif Atas Unggahan Dirinya Yang Tentunya Hanyalah untuk Menjustifikasi Apa Yang menjadi Track recordnya Atau Pola Tingkahnya Yang baik-baik Eh Rasman Kenapa kolom komentar IG kamu Instagram kamu Ditutup Takut ya Dihujat begitu banyak orang Saya udah bilang Perbuatan itu Pada akhirnya Tidak akan bisa Lepas dari Fakta hukum Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air Dan manca negara Yang bakal Bikin kita Semua happy senang Dan update Akan Kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye 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 Terima kasih.